Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Hai saya Jaseo Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi Kali ini saya akan memberikan tips cara membuat sultomium khas Thailand Nah di musim pengujian seperti sekarang ini memang cocok banget ya Makan yang hangat-hangat Salah satunya adalah sultomium Gimana sih caranya? Langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama, tojelkan rasa dengan bumbu halus Bumbu halus jadi salah satu kunci utama rasa otentik tomium Ingat baik-baik ya Jaseo Lovers Bumbu halus tomium yang harus menggunakan 3 bahan utama Yaitu bawang putih, cabai kering, dan ebi Ketiganya perlu digoreng sampai harum dan kemudian dibeder sama minyaknya Dijamini perpaduannya akan membuat kombinasi sedap kas tomium Sehingga wajib ada kalau tomium sumnya seenok Thailand Yang kedua, naikkan aromanya dengan aneka rempah Nah bumbu halus yang sudah jadi tadi akan dinaikkan aromanya dengan menambahkan aneka rempah saat merebus kuah tomium Bahan yang wajib ada adalah serai, daun jeruk, langkuas, dan kecap ikan Selanjutnya, kaldu udang kita rebus bersama dengan bumbu halus yang sudah kita haluskan Dan kita tambahkan dengan aneka rempah Nah selain menggunakan kaldu udang, sase lovers juga bisa menggunakan kaldu ikan Yang ketiga, jangan pernah lupa untuk menambahkan daun ketumbar Percayalah, tomium susu seenok Thailand tidak akan sukses kalau tidak menambahkan daun ketumbar ke dalam rebusan kuahnya Begitu daun ketumbar masuk, aroma khas tomium akan langsung tercium Dan ada baiknya nih kalau sase lovers menggunakan bukan cuma daun dan juga batangnya, tapi juga akar daun ketumbar Bagian akar ini punya aroma sedap yang sangat kuat sehingga sayang sekali kalau dibuang Cuci bersih akarnya, lalu masukkan ke dalam kuah sup saat awal memasak Begitu sup akan matang, baru ditambah daun dan batang ketumbar Yang keempat, isi tomium dengan beragam bahan Isian tomium bisa diganti-ganti antara udang, ayam, ikan, atau bahkan simut lainnya Nah, untuk jamurnya gunakan jamur renang seperti biasa Yang terakhir, tomium sup boleh bening, boleh juga bersantan Tomium sup tidak selalu bening, bisa saja ditambahkan santan di dalam kuahnya Santannya menggunakan santan encer sehingga tak ringan rasanya Bisa juga diberikan sangat kental Tapi di akhir penyajian yang sesuai, of course, tambahkan saja sebagai topping di atasnya Selain santan, tomium lebih modern juga menambahkan krim di atasnya Nah, itu tadi tips cara membuat tomium kastailan Ternyata caranya sederhana banget ya, saya seru of course Jangan lupa untuk diperlentikan di rumah ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Itu channel kita, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax